Halo guys, selamat datang kembali di Baikdi Channel Oke, hari ini gue mau review Smart Park Tenggara Anino di si klub atau yang di bilang kampas dari Dutro 130 AD Atau juga bisa digunakan untuk mobil Toyota Dyna guys, ini untuk kategori Dutro guys Ini dia, produk dari HOP, HMS Original Park guys Kita lihat, sepenuhnya yang kita lihat ada labelnya yaitu tadi, kita buka, apa sih barangnya Iya, ini dia barangnya, nice, kampas kopling, biasanya orang yang ngisi produk kopling guys Masih dalam bungkusan, ini bisa lihat Ini bisa Seperti barang seperti yang kemarin saya review juga Namun ini kecil, beratnya hanya sekitar 4-5 kg guys Oke guys, ini adalah kampas koplingnya guys Jadi di pinggiran-pinggirannya itu adalah kampas kopling Dan di tengahnya itu adalah besi-besi sebagai fungsi dari sistem pengoplingnya guys Ini bisa lihat secara mendetail Oke guys, kita lihat ketebalan dari kampas koplingnya Oke kita balik Ya seperti kemarin saya review Sama Yang bedanya Milih diameter yang lebih kecil Dan yang kategori 3 Lebih bisa Di dalam menu nya ada logo hop Terus kode-kode Yang bisa lihat di sini Ini kampas di tempatnya guys Sangat berfungsi sekali guys Pengoperasian mesin Oke ini kebal dari kampas Jadi di tabel dari samping-samping Karena akan menghidus Bisa lihat Seperti ini dari Ketepas kopling ini Asnya di tengahnya Jadi Pemasangannya itu di bagian Translisi itu guys Kalian masukin Jadi Kalau pengen tahu lagi kalian bisa Lihat cara pemasangan asli ini guys Jadi Terdapat Per Di dalam Dari Pas kopling Lihat Sangat Dail guys Itu dia Terdapat Abang Dari Jadi 切kan pas kopling ini Sangat Berperan penting Dalam Performa Tenaga mobil Guys sodokannya tarikannya atau performa tenaga tergantung dari produk kopping ini guys jadi kita harus mengecek kendaraan kita ketika sudah habis silakan untuk mengganti produk-produknya guys mungkin sekian review yang saya sampaikan semoga kalian menambah pengetahuan jangan lupa subscribe like comment dan share thanks for